Pemirsa Puskesmas di Kabupaten Cianjur terpaksa ditutup total Akibat satu orang tenaga kesehatan Puskesmas Terkonfirmasi positif COVID-19 usai menengani pasien Saat ini tenaga kesehatan tersebut sudah berada di tempat isolasi mandiri Yang disiapkan Pemkap Cianjur Beginilah kondisi Puskesmas sindang barang Kabupaten Cianjur sejak Jumat kemarin Pelayanan di Puskesmas tersebut untuk sementara ditutup Setelah adanya tenaga kesehatan di Puskesmas terkonfirmasi COVID-19 usai menangani pasien Tim penanggulangan COVID-19 Cianjur kemudian melakukan swab tes kepada semua tenaga medis di Puskesmas Dan hasilnya belum diketahui Pihaknya saat ini sudah membawa tenaga kesehatan tersebut ke tempat isolasi mandiri Di Hotel Bumi Ciherang yang sudah disiapkan Pemkap Cianjur Sementara itu menurut Kepala Puskesmas sindang barang Pihaknya akan menormalkan kembali pelayanan Puskesmas Setelah mendapat izin dari Dinas Kesehatan Cianjur Dikarenakan Puskesmas sindang barang merupakan Puskesmas rujukan Dari dua Puskesmas yang ada di Cianjur Selatan Pak ini Puskesmas kenapa ditutup Pak? Ditutup karena ada salah satu magas kita reaktif dengan COVID-19 Jadi sementara Puskesmas untuk perawat umum atau beli jalan kita tutup Tapi untuk IGD, perawatan dan ponet kita tetap dibuka Hanya untuk sementara